Kami siang sidang paripurna istimewa DPRD Kota Jambi dilanjutkan untuk mendengar pidato presiden terkait RUU APBN 2019. Dalam RUU APBN ini diharapkan dana transfer ke daerah juga mengalami peningkatan seiring meningkatnya biaya belanja negara. Kami siang presiden Joko Widodo juga menyampaikan pidato mengenai RUU APBN tahun 2019. Rapat paripurna istimewa DPRD Kota Jambi juga dilanjutkan dihadirkan oleh unsur Forkopimda dan sejumlah elemen masyarakat Kota Jambi, mulai dari RT hingga perwakilan ormas dan tokoh agama. Dalam rencangan tersebut disampaikan sejumlah hal-hal yang menarik perhatian masyarakat, diantaranya kenaikan gaji PNS dan pensiunan sebesar 5% dan prioritas dana pembangunan infrastruktur yang mencapai Rp459 triliun dan alokasi dana pendidikan 20% dari total APBN. Namun bagi pemerintah Kota Jambi, hal yang ditunggu-tunggu ternyata tidak tersampaikan oleh Presiden Joko Widodo, yakni jumlah dana transfer daerah yang berhak diterima oleh setiap kabupaten kota. Namun wali kota Fasa optimis bahwa pemerintah pusat akan menambah dana transfer ke daerah sesuai dengan keraikan belanja daerah yang mencapai Rp2.459 triliun. Fasa juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak bersikap perlebihan dalam menyikapi kenaikan gaji sehingga membuat melambungnya harga-harga kebutuhan pokok. Yang pertama kami menyimak yang disampaikan oleh Bapak Presiden terkait dengan pidato rencana undang-undang APBN, notar pengantar keuangan yang disampaikan ke DPLT tadi, bahwasannya belanja negara adalah Rp2.439 triliun. Ini dibagi dalam beberapa kelihatan dan beberapa form-form, yaitu cuman kami tidak mendengar tadi berapa transfer daerah, karena itu yang kami tunggu-tunggu. Karena Bupati, Wali Kota, Gubertul menunggu berapa transfer belanja daerah, apakah ada peningkatan. Namun kami yakin mungkin ada peningkatan karena Pak Presiden tadi menyampaikan asumsi kenaikan 15% di belanja tersebut. Nah, harapan kami bahwa dengan asumsi kenaikan 15% ini berpengaruh terhadap transfer daerah kenaikan itu, karena kami katakan perlu kami sampaikan masih banyak dana-dana yang terlalu besar ada di Kementerian. Sesungguhnya pembangunan itu ada di daerah, ada di Kabupaten Kota.